Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tentara itu mobil minibus jenis Xenia yang masuk ke curang saat ini terus bergeser ke bawah curang hingga nyaris masuk ke sungai besar. Warga sekitar yang rumahnya berada dekat longsoran tersebut mengaku selalu melihat longsoran susulan. Hingga saat ini, sejumlah petugas dari Kementerian PUPR dan PT Waskita sedang melakukan peninjauan dan pengkajian terhadap longsoran itu. Sejumlah alat berat seperti eskavator dan forklip juga telah disiagakan di lokasi kejadian dengan sejumlah material bangunan. Sebelumnya, longsor terjadi di jalan Tol Bocimi dari arah Jakarta menuju Sukabumi pada Rabu 3 April 2024 pukul 8 malam. Insiden ini menyebabkan arus lalu lintas di Tol Bocimi mengalami gangguan. PT Waskita menduga hal ini terjadi lantaran gerusan air akibat curah hujan tinggi di sekitar lokasi. Di samping itu, Tol Bocimi diketahui belum genap satu tahun diresmikan oleh Presiden Joko Widodo yakni pada 4 Agustus 2024 lalu. Sementara PUPR mengatakan ada dugaan kesalahan drainase permukaan jalan pada saat perencanaan konstruksi. Lebih lanjut, ada tiga kendaraan yang menjadi korban insiden longsor ini, yaitu dua mobil MPV dan satu truk. Dua orang mengalami luka ringan dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dari tragedi ini. Terima kasih telah menonton!